Intro Persembahkan kepada malam ini Lewat pujian penyembahan kami Menjadi persembahan yang berbau harum Yang menyerangkan hati Tuhan Tidak ada yang kami persembahkan Yang ada pada malam Seperti orang-orang majus Mereka memberikan persembahan terbaik Bagi Yesus Yang lain Tapi malam hari ini kami bawa hidup kami Kami bawa pujian penyembahan kami di hadirannya Dan kau menikmati pujian penyembahan kami Saat ini kami bersama-sama belajar firman Tuhan Biar taruh kudus yang tidak terbatas itu Dapat menuntut kami Agar kami dapat memahami Mengerti dan memampungkan kami Untuk dapat melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupan kami Urapi hambamu yang perlu Keterbatasan ini Bila urapah himat Kuasa dan kudus Memenuhi hambamu Sembunyikan hambamu Di belakang kami Semua jumlah Tuhan Yang menelakut Firman ini Tidak akan kembali sia-sia Tapi firman Tuhan yang berkuasa itu Dapat memuatkan Menjaga Membelihkan kami Sertiakan hadir malam hari ini Kami semua Yang hadir malam hari ini Tuhan Menikmati hadiran Tuhan Menikmati Mengalami berjumpa Terima kasih Tuhan Bahkan semua Anak-anak Tuhan Dimanapun berada Saat ini Malam ini Kami semua Sungguh bersuka cinta Merayakan Memperganti hadir Kelahiran Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami berkembangis Mendengarkan firman Tuhan Renungan Firman Tuhan Malam hari ini Yang siap Mendengarkan firman Tuhan Sama-sama Kata-kata Amin Silahkan Dudukkan Saudara Shalom Bapak-bapak Terima kasih Beli teman kita Yesus Kristus Shalom Puji Tuhan Pakai kita bersyukur Kepada Tuhan Kepalian yang kita Berkumpul Malam hari ini Di tanggal 24 Malam Natal Di tempat ini Suhu luar biasa Penyertaan Tuhan Di sepanjang Tahun Dalam hidup Saudara dan saya Semua Karena berkat Dan kekurangan Tuhan Sekalipun Di masa pandemi ini Tapi Malam hari ini Kita boleh ada di tempat ini Sebuah kena berkat Dan kekurangan Tuhan Tuhan tetap di hal kita Amin Semua orang pastinya Dalam Momen Natal ini Yang diperhatikan oleh Semua Orang Secara khusus Bumat Kristiani Tentunya di momen ini Yang tidak bisa Di Hindari Dan oleh setiap kita Di momen Natal ini Tentunya Waktu dan kesempatan Kita dapat berkumpul Atau bertemu Dengan Semua-semua kita Luar biasa kita Dan sama-sama Merayakan Dan menikmati Tuhan Bapak-Ibu saudara Dikasih oleh Milisus Kristus Tema Natal Successful Betani Kemilih Setau ini adalah Hadiratnya Memulihkan Keluarga Boleh Bersama-sama Bersama saya Katakan Hadiratnya Sekali lagi Hadiratnya Hadiratnya Memulihkan Keluarga Amin Sebagai Anak-anak Dengan Terima Tuhan Di semestinya Kemahal ini Mari kita buka Dalam Kejadian Pasal 1 Ayat 26 Sampai Ayat yang Ke-28 Kejadian Pasal 1 Ayat 26 Sampai Ayat yang Ke-28 Sudah Kita baca Dalam Nama Tuhan Yesus Dua Tiga Berkirma Allah Baiklah Kita Menjadikan Panesia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Supaya Menjaga Berkuasa Atas Ikan-Ikan Di Laut Dan Burung-burung Dipudarkan Dan Atas Tenang Dan Atas Seluruh Bumi Dan Atas Segala Binata Melata Yang Beraya Di Bumi Maka Allah Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Allah Memberkati Kereka Lalu Allah Berfirman Kepada Kereka Beranak Cucuklah Dan Bertambah Banyak Penuhilah Bumi Dan Tak Luka Leng Itu Berkuasalah Atas Kereka Di Laut Yang Meraya Di Bumi Amin Tuhan Pembacaan Dari Berapa Ayah ini Kita Sebutkan Bahwa Perancangan Alam Untuk Keluarga Adalah Keluarga Yang Diberkati Keluarga Yang Diberkati Untuk Memuliakan Tuhan Dan Mencari Berkah Untuk Tuhan Sebenarnya Saya Memulai Dari Kata Keluarga Kehutungan Masa Sesuatu Tani Pada Al-Uni Hadit Yang Memulihkan Keluarga Saya Memulai Dari Kata Keluarga Keluarga Terdiri Dari Ayah Ibu Anak Ini Adalah Keluarga Ini Dan Keluarga Jenis Keluarga Yang Keluarga Besar Ayah Ibu Anak Kakek Nete Suku Dan Keluarga Besar Keluarga Keluarga Merupakan Gatasan Ide Produk Atau Perciptaan Karya Allah Bagi Manusia Bukan Hasil Alat Karya Manusia Apa Tujuan Keluarga Diciptakan Tujuan Keluarga Diciptakan Dalam Rancangan Dan Karya Allah Sesungguhnya Ada Dua Hal Yang Pertama Keluarga Dirancang Dan Dihadakan Untuk Kemuliaan Allah Yang Yang Kedua Keluarga Dirancang Dan Dibilitas Untuk Kebahagiaan Manusia Luar biasa Allah Menciptakan Kita Sudah Berharga Sebagai Makhluk Yang Mulia Namun Rancangan Bayi Hancur Karena Kegagaman Dan Ketinggian Taatan Oleh Manusia Pertama Yaitu Adam Dan Hawa Sehingga Manusia Jatuh Dalam Dosa Sehingga Identitas Keluarga Berusaha Dan Kita Keturnanya Seringkali Juga Melalui Kegagaman Jatuh Dalam Dosa Daheran Saudara Tidak Sedikit Keluarga Kristen Yang Mengalami Problem Tidak Sedikit Keluarga Kristen Yang Mengalami Begak Saudara Menurut Statistik Bahwa Angka Percara Yang Meningkat Selama Pandemi Namun Benarkah Percara Yang Meningkat Di Masa Pandemi COVID-19 Katanya Beberapa Penyebab Kegagaman Kegagaman Yang Berjaya Dikarenakan Faktor Tekon Tetapi Kegagaman Memberi Tentang Apa Kembali Kepada Pribadi Kepada COVID-19 Awal Ada Keluarga 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 Kristen Yang Sangat Sederhana Perekonomian Mereka Pas-pasan Tetapi Mereka Hidup Rukum Hidup Harmonis Di Dalam Kesedaranan Iman Mereka Jadi Penerti Kebahagiaan Itu Bukanlah Tiga Ekonomi Sebenarnya Tetapi Hati Yang Memiliki Keralaan Dan Kembali Pada Kepitmen Awal Yaitu Janji Nikah Janji Nikah Semua Kita Yang Hadum Malam Hari Ini Tidak Sedikit Kita Sudah Pernah Mengucapkan Janji Nikah Selain Pas Berjalan Persiapkan Janji Nikah Kebahagian Kepitmen Awal Waktu Janji Nikah Awal Dia Tak Ucapkan Dia Dapat Tuhan Menemang Mendengarkan Jemaah Aku Akan Setia Mendampingi Baik Sakit Maupun Sik Aku Akan Setia Mendampingimu Maupun Susah Maupun Senang Wow Aku Akan Setia Apakah Setia Mendampingi Pasangannya Sampai Tuhan Aku Aku Akan Setia Mendampingimu Suami Sampai Mengeruk Wajah Ya Firman Tuhan Sampai Mau Memisahkan Apa Penyebab Terjadinya Kegangan Kegangan Keluarga Komunikasi Terlebih Komunikasi Dengan Suami Komunikasi Dengan Anak Komunikasi Dengan Keluarga Inti Apabila Tidak Sehat Bagaimana Komunikasi Kita Dengan Tuhan Pasti Tidak Tergabung Gugungan Tuhan Tidak Apalagi Gugungan Kita Dengan Tuhan Nah Kalau Kita Sekarang Ini Di Jaman Era Digital Apalagi Anak Anak Sekarang Diblajar Online Lewat Handphone Anak Anak Sibuk Dengan Main Game Bukan Cuma Main Game Kami Sebagai Hamba Tuhan Kami Keluarga Kami Bersama Terutokan Bersama Anak Kami Bersama Tawa Satu-satunya Kami Katakan Sama Anak Kami Ada Waktu Main Gece Ada Waktu Main Bering Ada Waktu Kita Jalan-jalan Kita Bertiga Pemilitan Ada Waktu Untuk Memuji Tuhan Ada Waktu Untuk Berdoa Bersama Sama Keluarga Keluarga Yang Tadinya Pusat Oleh Kata Itu Kita Rindu Kembali Keluarga Pada Rancangan Alah Yang Pula Dengan Cara Dipulihkan Menurut Kata Diri Arti Kata Memulihkan Adalah Menjahikan Kuli Apa Yang Dipulihkan Tentu Yang Merusak Jadi Arti Dan Kata Memulihkan Adalah Menjahikan Sesuatu Kian Dan Kembali Baik Sebenarnya Dikasihkan oleh Yesus Kristus Dengan Jatuhnya Manusia Pertama Kedalam Dosa Keluarga Menjadi Dosa Kemudian Manusia Menjadi Terhama Lagi Dosa Yang Diperbuat Namun Allah Mengaruh Perhatian Menaruh Perhatian Kepada Manusia Apa Buktinya Sebagai Buktin Kepenulian Allah Kepada Kita Manusia Maka Allah Mengenugerahkan Anaknya Yang Tunggal Yaitu Putra Napa Yesus Kristus Lahir 2000 Tahun Yang Lapa Kehadiran Yesus Kebenunian Membawa Transformasi Kehadiran Yesus Kebenunian Membawa Perubahan Bagi Umat Manusia Pribadi Inilah Satu-satunya Yang Sampu Menyelamatkan Dan Memulihkan Yang Sudah Usah Memulihkan Kembali Hukuman Manusia Dengan Allah Sebagai Hukum Kasih Allah Bagi Manusia Karena Allah Adalah Kasih Amin Duh 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 Yang Begitu Besar Kasih Dunia Ini Sehingga Ia Mengamu Menyelamatkan Anaknya Duh 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 Yang kedua, mengampuni kolosik masa 3. Ampunilah seorang anak yang lain apabila yang seorang menaruh tundang terhadap yang lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang mengatakan aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah penggusta karena orang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak umpun mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana mungkin kita berkata, saya mengasihi Allah, tetapi kita menyimpan dendam dalam hati. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, saya mengasihi Allah, tetapi kita menyimpan akar pahit dalam hati kita, menyimpan rauh, menyimpan dendam dalam hati kita. Sebagai bukti kita mengasihi suami, istri, mengasihi Allah, butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Bagaimana sakit ini memang tidak mudah kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, yang menjatuhkan kita, butuh sebuah pengorbanan, butuh banyak harga. Banyak harga dengan apa ketika kita mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, banyak harga menanggapkan ego kita dan kita dalam produk diri dari Tuhan. Maka di hati dari Tuhan ada kekuatan, ada kekuatan, ada kekuatan, sehingga kita mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, dan kita mampu mengasihi mereka. Inilah bukti, kita harus banyak harga. Yesus, baik harga, bukan hanya lahir, sebenarnya kalau hari ini kita menghanyati, bukan hanya kelahirannya, kita membayangkan akan pengampunan Yesus, itu saja. Saya akan memberi bantuan, ketika saya membayangkan pribadi Yesus di atas saya, soalnya Tuhan, luar biasa, luar biasa untuk Tuhan menciptakan manusia, begitu berharga dua kata-kata, luar biasa untuk Tuhan menciptakan manusia, Sehingga siapa untuk mencapai Tuhan menciptakan manusia, ini adalah bukti kasih Allah, dia adalah berkotak. Dia heldah inilah, dirubah, ditikkan. Misalkan kita, mampu-mampu Yesus, jadi tidak ada alasan untuk kita berkotak, tidak mampu untuk melepaskan pengampunan, tidak ada alasan. Yesus adalah memampuni kita, itu bukti Tuhan, bukti Yesus adalah yang di atas saya. Yang tidak kunci pemulihan keluarga Keterbukaan Keterbukaan adalah berkaitan Jangan lalu kepercayaan Jadi kalau kita tahu Pasal kita terbuka atau jujur Berarti sedang meningkatkan Level kepercayaan Ya dong Saya Tadi saya kesana Saya mampir ada berkata Terbuka jujur Berarti sedang meningkatkan Level kepercayaan Pemuda-pemudi Yang sedang pacaran Saling belajar untuk Saling mempercayai Ketika sebelum Bawa sebuah komitmen dalam rumah tangga Tidak ada kepercayaan Susah Karena Keterbukaan adalah awal Dari pemulihan Jadi Momen apa ini saudara dan saya Bukan hanya segedang Merayakan Saudara datang di tempat ini Kita sama-sama mempernyati Merayakan Hari kehidupan Yesus Namun Mengalami Tuhan Di dalam hidupku Mengalami Tuhan Di dalam keluar kamu Mengalami Tuhan Merespon Merespon Atal kehadiran Yesus Ketika kita merespon Atal kehadiran Yesus Maka pertobatan Pemulihan Terjauh Amin Banyak contoh-contoh Di Alkitab Pertobatan Pemulihan Terjauh Ketika mereka Merespon Atal kehadiran Yesus Wanita Sakit Pendana 12 tahun Saudara Dia bukan orang yang percaya Dia belum pernah Kita tahu Yesus Wanita 12 tahun Pendana Hanya Dia mendengar Dia putus asa Sakit Pendana 12 tahun Habis Semuanya Hanya Ketika Dia mendengar Disitu Timpul Timpannya Dia berespon Hatinya Dibuka Terbuka Dia berespon Dengan Allah Bukan berjalan Dengan sehat Tetapi Meneliti Dengan Kesekitan Bayan harga Ini namanya Satuah Bayan harga Ketika kita Mengalami hati At Tuhan Bayan harga Bayan harga Padahal Maka Mesti kita Terjauh Mencisa Tapi Terjauh Di Alam Alam Alkitab Pertobatan Jualnya Selamat Dia mengalami Cisa Amen Wanita Samaria Wanita Yang berdosa Melancur Dia beruntung Bertemu Dengan Yesus Ketika Dia beruntung Berjumpa Kembali Dengan Yesus Dia merespon Akan Dihadiran Yesus Luar biasa Tuhan Matraya Hidunya Dibahkan oleh Tuhan Ketika Seseorang Matalami Merespon Hadirkan Tuhan Maka Hidunya Akan Dibahkan oleh Tuhan Seseorang Yang mengalami Sebuah perubahan Dia akan Pasti Dia akan Mengalami Perjumpaan Dengan Kepada Dengan Tuhan Maka Banyak kita Mendengar Seseorang Orang Orang Menyaksikan Wah Hidunya Dibahkan Dulu Kan Dia begini Begini Tidak Ada yang Sempurna Tidak Ada yang Manusia Tidak Berhasil Inilah Bukti Dikasih Alat Karena Tadinya Manusia Keluarga Rusak Manusia Terdalam Dosa Tapi Anda Melihat Manusia Berkatanya Yang Kutus Wah Pencipta Alat Sangat Berharga Mulih Yang Tidak Bisa Berkabin Masa Dia Tidak Seseorang Mereka Akan Menyembah Yesus Tapi Itulah Putranya Yang Tidak Dibutus Ada Di dalam Rahim Seorang Wanita Maria Malam Hari Tuhan Juga Rindu Memulihkan Keluarga Saudara Dimanapun Berharga Malam Hari Ini Tuhan Rindu Memulihkan Setiap Pribadi Sakyus Kita tahu Cerita Sakyus Saudara Dia Seorang Mendosa Dikuciptan Oleh Masyarakat Diretahkan Oleh Masyarakat Tidak Ada Haga Diri Tetapi Apa Yang Terjadi Ketika Kehadiran Yesus Dengar Di Kota Ayat Ico Dia Merespon Bukan Perespon Lampat 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 Lari Makan Mengajar Tuhan Itu Suatu Harga Yang Maksud Dibayar Karena Kalau kita Bayar Harga Untuk Bertemu Dengan Yesus Karena Kita Harus Bayar Harga Kita Mau Lepaskan Pengampunan Kepada Seseorang Ketika Ketika Merepaskan Pengampunan Tapi Disitulah Kita Merasakan Kasih Dalam Hidup Kita Oh Sungguh Indah Kasihnya Menyentuh Dalam Hati Sampai Kesusun Di Hadiran Tuhan Ada Pertobalan Ada Kemulian Ada Mujizat Tuhan Lewat Inversa Keus Bukan Hanya Dirinya Yang Tuhan Pulihkan Tetapi Seisi Keluar Tuhan Selamatkan Tuhan Mempulihkan Pemulihkan Terjadi Di Keluarga Satyus Kerana Perjumpaan Pribadi Satyus Dengan Yesus Bapak Ibu Sermani Kasih Tuhan Yesus Kristus Mungkin Selama Ini Kita Tetap Berbukul Saya Tidak Tau Perbukulan Apa Yang Kita Hadapi Pribadi Suamimu Istrimu Saudara Iwan Mengenal Tuhan Adakah Misbah Keluarga Dalam Keluarga Kita Maka Disitu Ada Tabu Tuhan Tabu Tuhan Berbicara Hadiran Tuhan Ketika Ada Hadiran Tuhan Misbah Memiliki Memiliki Komitmen Kita Tetap Setia Mengasihi Pasangan Kita Sampai Mau Memisah Memegang Komitmen Kita Tetap Setia Mengasihi Tuhan Loyalitas Setia Sampai Akhir Hidup Kita Malam Mata Ini Kita Memperingati Hari Kelahiran Yesus Seseorang 2.000 Tahun Yang Lampak Dia Pernah Lahir Tetapi Dia Juga Relat Mati Di Selitah Malam Hari Ini Ketika Kita Mungkin Ada Masih Ada Rasa Dalam Hati Kita Yang Mengancau Malam Hari Ini Kita Selesaikan Dihadiran Tuhan Dihadiran Tuhan Ada Pemulihan Keluarga Kita Kami 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 Terus Sesia Dalam Kami Mengampuni Setiap Dosa-dosa Kita Tuhan Tetap Setia Mengampuni Dosa-dosa Kita Ketika Kita Datang Di Hadapan Tuhan Ketika Kita Datang Diri Hadirat Tuhan Maka Keluarga Kita Akan Dibulih Menelamatkan Oleh Tuhan Inilah Tujuan Allah Mencintakan Manusia Sebagai Makhluk Yang Mulia Dan Kita Berharga Baginya Dengan Apa Kita Membalas Kebaikan Tuhan Dengan Apa Kita Membalas Kasih Tuhan Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Membalas Dengan Apa Kita Membalas Hanya Hidup Kita Pujian Penyembahan Kita Yang Kita Naikkan Senantiasa Kepada Tuhan Hanya Itu Yang Tuhan Dimindikan Dari Kita Hanya Itu Yang Mau Dalam Keluarga Keluarga Anak Anak Tuhan Pujian Penyembahan Mesbah Doa Mesbah Keluarga Kita Jangan Dengan Bisbah Keluarga Saudara Kami Sebagai Keluarga Tuhan Kami Tidak Pernah Melaikan Waktu Bisbah Keluarga Tetap Amin 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 Saya Undang Kami Tidak Men Maju Ke Bisa Pada Kita Leluhkan Firmat Tuhan Ini Saudara Datang Tempat Ini Percaya Yesus Ada Dalam Hidup Mungkin Yesus Hanya Mau Hatimu Hidup Terimu Sehingga engkau merancangkan kami, mencintakan kami, menjadi sebuah pahamu yang acair, yang berharga, yang mulia di pemandangannya. Terima kasih Bapak, hanya ini hidup kami yang mempersembahkan. Hanya ini yang kami bawa, kami dapat menyenangkan hatimu Bapak, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, syukur kami kepadamu. Kita tunjukkan pujian ini bersama-sama, pujian dan syukur. Syukur kami bawa, Tuhan, pahamu dengan reda hatimu. 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 Sekarang hidupmu berserahat Sekarang hidupmu adalah kemuliaan Kau cinta ku dalam kemuliaanmu Kau cinta ku dalam hidupmu Sekarang hidupmu berserahat 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 Terima kasih.